Seorang anggota Polri Sekolah Kautara Brigadier Ferry Darmawan diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan Polri. Upacara pemberhentian ini dilaksanakan di lapangan Polri Sekolah Kautara pada Senin pagi 12 Oktober 2020. Brigadier Ferry Darmawan diberhentikan lantaran melakukan pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali atau yang biasa dikenal dengan istilah disersi. Namun yang bersangkutan tidak hadir pada saat upacara pemberhentian yang dipimpin langsung oleh Kapolri Sekolah Kautara AKBP Iwayan Riko Setiawan. Ini melaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap satu orang anggota Polri Sekolah Kautara atas nama Brigadier Ferry Darmawan. Itu penyebabnya apa Pak? Jadi Brigadier Ferry Darmawan sudah melalui berbagai macam proses untuk dinyatakan layak untuk diberhentikan dengan hormat. Kesalahan pertama yaitu yang bersangkutan melakukan disersi atau tidak masuk dinas itu kurang lebih satu tahun lebih. Sebelumnya Brigadier Ferry Darmawan sendiri sudah mengikuti sidang kode etik sebanyak tiga kali di ProPAM atas pelanggaran kode etik disersi. Eregur melaporkan dari Kolah Kautara. Terima kasih telah menonton! itten Terima kasih telah menonton! Anh